Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Melok Rorokinanti. Terima kasih untuk Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Yarsi yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit berbagi informasi mengenai filosofi mengajar dan bagaimana saya mengimplementasikannya dalam mata kuliah yang saya ampuh. Saya merupakan dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi yang semester ini mengampu mata kuliah psikologi klinis dan psikopatologi untuk tingkat sarjana. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar abnormalitas perilaku, mengenali gejala-gejala psikopatologi, memahami aspek hidup yang terdampak atau masalah psikososial lain yang menyertai gejala psikopatologi utama dan memahami timbulnya psikopatologi. Mata kuliah ini berbobot 5 SKS dengan bobot penilaian tertinggi yakni 55 persen ada pada kinerja mahasiswa dalam setiap pertemuan misalnya mengerjakan tugas, keaktifan diskusi, kerja kelompok, dan sebagainya. Filosofi yang saya anut dalam mengajar adalah memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk berproses menemukan insight atau AH-nya sendiri gitu ya secara mandiri sebelum memperoleh penjelasan dari dosen. Saya meyakini mahasiswa memiliki kemampuan sebagai pembelajar dan dosen bukan satu-satunya sumber pengetahuan bagi mahasiswa. Tokoh yang menginspirasi dalam hal ini adalah tokoh fiktif yang bernama Nanny McPhee. Nanny McPhee adalah pengasuh anak-anak dalam film yang berjudul Sama yang diadaptasi dari novel berjudul Nurse Matilda Karangan Christiana Brand. Nanny McPhee mengajarkan disiplin pada anak-anak bukan melalui ceramah tapi dengan membiarkan atau memberikan kesempatan pada mereka menemukan insight-nya sendiri atau kalau di film kartun biasanya dilambangkan dengan lampu yang menyala kemudian ada ucapan aha seperti itu. Nah suatu ketika Nanny McPhee bertugas mengasuh atau mendidik lima orang anak yang sangat sulit diatur. Ketika suatu pagi Nanny McPhee meminta mereka bangun pagi kemudian meminta mereka untuk segera mandi, sarapan, lalu beraktivitas di luar rumah justru anak-anak ini malah-malah sebangun dan mereka ingin berada di tempat tidur lebih lama. Mereka malah bersiasat membohongi Nanny McPhee dengan berpura-pura sakit misalnya memanipulasi termometer sehingga menunjukkan suhu yang tinggi saat ditempelkan ke tubuh. Atau mereka juga menempelkan bintik-bintik merah di sekujur badannya agar dikira sakit cacar. Kemudian mereka juga membuat suara yang serak gitu kan seolah-olah tidak bisa berbicara. Nah Nanny McPhee justru malah mengabulkan kebohongan mereka. Jadi dengan kekuatan magic yang dimilikinya Nanny McPhee kemudian mengabulkan keinginan mereka untuk sakit gitu ya. Anak-anak suhu badannya tiba-tiba menjadi tinggi kemudian beneran timbul bintik-bintik merah di sekujur badannya gitu ya. Kemudian tenggorokannya benar-benar sakit dan mereka sulit untuk berbicara. Dan ketika mereka ingin bangun dari tempat tidur justru tubuh mereka seperti terikat di tempat tidur gitu ya. Jadi mereka malah tidak bisa bangun sama sekali gitu ya. Nah anak-anak yang sakit ini kemudian juga diminta untuk meminum ramuan obat yang rasanya sangat pahit dan juga memakan sup bergizi yang rasanya sama sekali tidak disukai oleh mereka gitu ya. Dari sini anak-anak mendapatkan pemahaman, mendapatkan insight bahwa oh betapa nikmatnya bisa bangun pagi lalu mandi dengan air segar gitu ya, sarapan enak dan kemudian beraktifitas di luar rumah dibandingkan berada di tempat tidur seharian dalam kondisi sakit. Nah insight ini diperoleh anak-anak tanpa harus diceramahi oleh Nanny McPhee. Saya berharap mahasiswa juga dapat menemukan insightnya sendiri dalam belajar. Terkait dengan mata kuliah ini, cara yang saya lakukan adalah dengan mendekatkan sedekat mungkin materi ajar dengan pengalaman yang mungkin akan mereka temui di dunia kerja atau di kehidupan sehari-hari. Di setiap pertemuan, biasanya saya memberikan kasus atau soal cerita tentang psikopatologi untuk dibedah oleh mahasiswa. Tentunya sesuai dengan kapasitas mereka sebagai calon sarjana psikologi. Studi kasus ini saya lakukan di awal pertemuan, sebelum sesi ceramah dosen atau sesi ceramah dari saya. Dari kasus yang berbentuk soal cerita tersebut, mahasiswa diminta mengenali gejala-gejala psikopatologi yang ada dalam diri subjek. Apa saja aspek hidup yang terdampak dari gangguan yang dialami oleh subjek, termasuk juga apakah ada masalah psikososial lain yang menyertai gejala-gejala psikopatologi tersebut. Kemudian, terakhir mahasiswa diminta untuk merancang solusi sebagai seorang calon sarjana psikologi. Nah, dalam studi kasus ini, mahasiswa tidak hanya diajarkan untuk fokus pada gejala psikopatologi utama, namun juga diminta untuk menemu kenali masalah-masalah lain yang mungkin timbul akibat gejala psikopatologi tersebut. Studi kasus ini saya lakukan di awal pertemuan, sebelum sesi ceramah dosen. Dari kasus yang berbentuk soal cerita tersebut, mahasiswa diminta mengenali gejala-gejala psikopatologi yang ada dalam diri subjek. Apa saja aspek hidup yang mungkin terdampak dari gejala-gejala psikopatologi tersebut, atau apakah ada masalah psikososial lain yang menyertai gangguan psikologi tersebut yang dialami oleh si subjek yang dibahas. Nah, kemudian mahasiswa juga diminta merancang solusi atas permasalahan subjek. Solusinya tentu sesuai dengan kapasitas mereka sebagai seorang calon sarjana psikologi, bukan sebagai seorang psikolog. Untuk itu, solusinya tidak muluk-muluk, tapi bisa jadi solusi-solusi yang sederhana. Misalnya, mengedukasi keluarga subjek tentang pentingnya kepatuhan mengkonsumsi obat secara teratur. Atau misalnya, mengedukasi subjek untuk melakukan relaksasi sederhana, untuk mengalami kecemasan. Nah, bedah kasus ini sengaja saya berikan di sesi awal perkuliahan, sebelum pemaparan dari dosen, agar mahasiswa tergerak untuk mencari pengetahuan secara mandiri terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan penjelasan dari dosennya. Jadi, sumber pengetahuan bukan hanya ceramah dari dosen, tapi juga dari buku, dari jurnal, dari tayangan video yang biasanya saya unggah di Learning Management System atau LMS, ataupun mereka juga bisa atau bebas mencari sendiri, selain dari yang sudah saya unggah. Kasus yang sudah dibedah ini kemudian dibahas bersama-sama di kelas oleh dosen dan mahasiswa. Dalam pembahasan kasus, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, untuk mengemukakan pendapatnya. Dan kemudian, dosen bisa melengkapi jawaban yang sudah diberikan oleh mahasiswa. Atau bahkan sebelum dosen melengkapi jawaban yang diberikan oleh mahasiswa, saya biasanya meminta mahasiswa lain untuk mengkritisi, atau untuk berkomentar terhadap pendapat yang diberikan oleh temannya. Nah, ada dua kali bedah kasus dalam setiap pertemuan mata kuliah saya. Yang pertama, biasanya saya sajikan di sesi awal perkuliahan, supaya memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menemukan insightnya sendiri dahulu, secara mandiri. Nah, bedah kasus yang kedua, saya lakukan di akhir sesi perkuliahan setelah ceramah dari dosen. Nah, untuk bedah kasus di akhir sesi perkuliahan ini, itu memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam menganalisis kasus. Kemudian, filosofi mengajar berikutnya adalah, menurut saya, belajar itu harus menyenangkan dan juga seru. Ketika proses belajar dilakukan secara menyenangkan dan seru, maka dapat meningkatkan motivasi belajar, dan memudahkan peserta didik untuk menyerap materi yang diberikan. Nah, filosofi ini terinspirasi dari salah satu guru saya ketika sekolah dasar. Saya ingat ketika SD, saat pelajaran sudah selesai, namun masih ada sisa waktu sebelum bel pulang sekolah berbunyi, guru saya suka memberikan tebak-tebakan pengetahuan umum. Pertanyaannya misalnya, siapakah wali kota Tangerang, atau apakah ibu kota Kanada? Hadiahnya sederhana, yaitu siapa yang bisa menjawab dengan tepat, dia boleh pulang duluan. Nah, saya yang ketika itu sangat hobi membaca buku, tentu saja semangat ya mengikuti tebak-tebakan ini, dan seringkali menjadi orang yang pertama atau yang kedua yang mendapatkan hadiah boleh pulang duluan. Saking senangnya dengan tebak-tebakan ini, saya yang sudah dipersilahkan pulang, rasanya pengen banget masuk kelas lagi, supaya bisa tetap ikut bermain tebak-tebakan. Ada rasa bangga ketika berhasil menjawab pertanyaan di saat teman-teman saya tidak bisa menjawab. Nah, saking berkesannya pengalaman tersebut, metode ala guru SD saya ini, kemudian saya terapkan juga ketika saya mengajar saat ini. Saya sering memberikan kuis kecil-kecilan kepada mahasiswa dengan menggunakan aplikasi Quizzis. Di aplikasi ini terdapat timer, atau batasan waktu yang bisa kita setel otomatis, yang memungkinkan mahasiswa harus menjawab setiap pertanyaan dalam jangka waktu atau durasi waktu tertentu. Kemudian dalam aplikasi Quizzis juga kita bisa mendapatkan skor yang sudah dihitung secara otomatis. Dan ada juga papan podium yang menunjukkan siapa juara 1, 2, dan 3 berdasarkan siapa yang paling banyak menjawab dengan benar dan juga dengan cepat tentunya. Untuk hadiahnya, juara pertama saya berikan hadiah berupa komik, komik agen polisi 212, yang murah meriah, dan juga menyenangkan tentunya siapa sih yang tidak suka baca komik, mayoritas suka sekali membaca komik. Kemudian juga saya memberikan komik itu di loka pasar, seharga 15 ribu rupiah untuk setiap judul. Jadi cukup murah. Di akhir semester, saya tidak hanya memberikan hadiah pada juara 1, tapi saya juga memberikan hadiah pada juara kedua dan ketiga dari Quizzis ini. Pertanyaan yang saya ajukan dalam Quizzis ini biasanya adalah seputar materi yang dibahas pada pertemuan tersebut. Skor yang diperoleh mahasiswa dalam Quizzis tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi saya mengenai seberapa besar materi pada hari itu berhasil diserap oleh mahasiswa. Di sisi lain, mahasiswa juga jadi termotivasi untuk fokus menyimak materi-materi yang saya berikan agar dapat mengerjakan Quizzis dengan mudah. Nah, kemudian hal yang menyenangkan lainnya yang pernah saya lakukan ketika mengajar mata kuliah ini adalah bermain Quizzis Siapa Dia, mirip dengan acara Quizzis Siapa Dia yang tayang di TVRI dan populer di tahun 80-an dan 90-an. Saya berperan sebagai tamu misterius dan seluruh mahasiswa berperan sebagai panelis yang bertugas menebak gejala-gejala psikopatologi yang dialami oleh si tamu misterius ini. Tamu misterius ini hanya dibolehkan menjawab pertanyaan mahasiswa dengan jawaban ya dan tidak. Dengan permainan seperti ini, mahasiswa dapat mengenal gejala-gejala psikopatologi melalui metode yang menyenangkan. Demikian sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.